Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyafin anbiya iwa musalin wa ala alihi wa sohbi ajma'in ala ba'du wa bi suhadi sodri wa yasili amri wa luk uqdata milisan yafquhu qawli Apa kabar? Ada anak-anak sempat yang bapak banggakan Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wa afiat ya Dan untuk ayah bunda juga Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga Dan untuk pekaan ini Materi PJJTK nya Kita akan praktek menggunakan software Yang mana software nya sudah bapak share ya Di grup WA Software nya namanya apa? Repet typing ya Repet typing Repet typing adalah salah satu dari sekian banyak software untuk melatih seseorang Menggunakan teknik mengetik semu jari Ada software yang online, ada yang offline Kalau yang online biasanya nanti sambil kompetisi gitu Mengetik sebuah teks kemudian sehat paling cepat Tapi kalau untuk offline salah satunya adalah rapid typing Nah dengan rapid typing ini tujuannya nanti sedikit demi sedikit kita melatih kemampuan mengetik sebuah jari ya Di sini tuntutan dari bapak tidak harus mahir Karena memang untuk mahir mengetik sebuah jari itu butuh waktu Butuh proses yang tidak sebentar ya Ada yang cepat mungkin tapi ada juga yang lama Karena ini butuh pembiasaan Baik untuk sekarang Bapak sengaja nih langsung menggunakan video juga menggunakan tatap muka Pertama Kalian sudah buka ya nanti ketika buka video ini juga sudah membuka laptop atau komputernya Dan pastikan sudah terpasang program rapid typingnya Jika sudah Silahkan nanti dibuka rapid typingnya ya Rapid typingnya sudah dipasang di desktop Nah ini yang di sini rapid typing 5 Gambarnya logonya ikan Jangan tanya ya kenapa lambangnya ikan Bapak juga belum tahu sebetulnya Nah silahkan buka klik kanan di logonya itu Open klik kiri Ya sambil menunggu Tampilan awalnya ini ya rapid typing Standarnya seperti ini ya Yang kalian lihat di monitor Tapi sebetulnya bisa kita ubah sesuai selera kita Maksudnya apa sih Baik Bapak jelaskan ya sekalian dari awal Tombol-tombol mana saja yang akan kita gunakan Dari sekian banyak tombol di tampilannya ini Ini pertama ada tombol pelajaran saat ini Ini Bapak bahasa Indonesia ya Tampilannya Nanti bisa diatur kok Kalau bawaannya pasti bahasa Inggris Ada statistik di sini ya Statistik siswa Kemudian ada penyunti pelajaran Ini kita jangan banyak di otak-atik Biarkan saja Yang kita atur bagiannya dulu nih Di sini ada option ya Opsinya kita buka Klik kiri Akan ada banyak pilihan yang bisa kita atur Pertama dari keyboard dulu nih Klik kiri keyboard Di sini ada pilihan keyboard yang kita gunakan Karena sebetulnya untuk keyboard komputer itu ya Keyboard laptop dengan keyboard monitor PC berbeda Jumlah tombolnya berbeda Di sini kita samakan ya Yang 104 case saja Kemudian idenya ini tidak banyak dirubah lah Jadi tetap dua tangan Kenapa? Ini ada pilihan yang satu tangan kiri tetap kanan soalnya Kita tetap gunakan yang dua tangan Kemudian Kalian boleh mengubah di sini nih Boleh mengubah warna keyboardnya Oh iya Ini maksudnya apa? Ini warna tombolnya boleh lima warna Dua warna atau satu warna Tapi kalau bapak sarankan lima warna saja Jadi settingan awalnya sudah 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 Yang disarankan lah Nah bolehlah kalau mengubah warna keyboardnya Misalkan warna keyboardnya jadi warna Apa ini? Kesukaannya biru Nah seperti ini Tapi Bapak mah kembali aja ya Standarnya aja Seperti ini Kenapa pak? Yang ini ya Bisa kalian lihat ya Enaknya adalah Ada lima warna Yang orange itu daerah sebelah sini Yang biru itu sebelah sini Ini arti sudah Sudah menandakan Kawasan tombol yang sekelompok lah Ini kelompoknya disini Misalkan ini Yang hijau disini Itu udah enak Ya? Oke Oke Kemudian untuk Opsi yang lain Yang boleh kita ubah adalah Warna latar dan Tekstnya Di sini Di sini Warna latarnya bisa diubah sebuah teman Ya? Kalau bapak klik yang animasi Cintanya Nah Di belakangnya menjadi sebuah gambar Apa ini? Dasar laut Animasinya Bergerak nanti ada Tapi kalau kita hanya bikin gak fokus ya Gambarnya ya Jangan Pilih yang gelap Misalkan Nah Boleh Atau Marina Atau tadi ya Cerah Pilih lah yang kalian suka Bapak kalian coba Kalau bapak ya Bapak mau ambil yang Gelap saja Nah Warnanya sudah diatur Biar kontras antara huruf Dengan background Oke Kemudian yang bisa diatur lagi adalah Satang hurufnya sendiri Huruf Bentar Belum muncul Nah Pertama ada dua jenis huruf ya Huruf yang Di sini Ini namanya huruf pelajaran Dan huruf keyboard Yang di bawah Huruf pelajaran Boleh diubah Sesuai yang Apa ya Yang kalah suka Tapi jangan yang Terlalu Apa ya Yang Kita ambil umumnya saja ya Misalkan Kalau kita di word Itu ada kalibri Nah Boleh Boleh saja ya Tapi Cari yang Kalau bapak sih Lebih pilih yang tadi ya Tadi lupa lagi namanya apa ya Atau 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 Nah Komiksan juga boleh Pilihlah sesuai yang kalian suka Kemudian untuk huruf keyboard Ini Ini Arial black Bapak milihnya Ini Kalau ingin kembali ke awal Namanya Kita klik Kembalikan saja Tapi bapak ingin Umbahnya Menjadi area black Yang bawahnya Beda ya Tuh Lebih tebal 12 Ukuran Huruf di keyboard Klik Oke Selebihnya Boleh Kalau ada berubah juga Tapi Mungkin sampai tahap Ini lah Tema Ini untuk mengubah Tema ya Kayak di HP lah Mirip Ini di merah Nah gitu Cukup ya Ini opsi untuk mengubah Baik Sekarang Untuk Selanjutnya Silahkan nanti Pilih disini Yang pengantar Oh iya Maaf Ops lagi yaitu Bahasa Bahasa programnya Tadi Kalian pasti Tercentangnya itu English USA Nanti pilih bahasa USA Kalau mau ya Nah Udah ya Dari bahasa Biar disini nanti ada Instruksinya biar jelas gitu Misalkan nih Letakkan jari-jari pada posisi dasar FJ Kemudian dengan menekan Sebarang tombol Jadi jelas kita harus seperti apa Angka awalnya Kemudian sekarang Ubahlah Opsi ini menjadi Pengantar Jangan lupa mula ya Pengantar dulu Kemudian disini Dasar Lesson 1 Atau pelajaran 1 Oke Sambil situ Sambil situ Sudah sama Baru Letakkan posisi Tangan kalian Sesuai yang ada di Gambar Di monitor Untuk Lesson 1 ini Kita belajar Menggunakan Tombol Jari tengah Dan jari telunjuk Sedangkan Huruf yang kita akan Coba ketik Letakan adalah FJDK Mungkin sudah ada ya Yang di rumah Yang mencoba duluan ya Waktu Mau install Aplikasi software ini Bapak yakin Sudah ada yang mencoba-coba Di rumah gitu Menggunakan Lesson 1 ini Tidak apa-apa Jadi Arahkan Tangan kalian Sesuai gambar Pada monitor Kalau kita posisikan Berarti Huruf F Oleh Jari Telunjuk Kiri D Jari Tengah Kiri J Telunjuk Kanan K Tengah Kanan Spasi Selalu menggunakan Jari Jempol Ya Kemudian Lakukan Pengetikan Pengetikan Sesuai yang Ada di monitor Ingat ya Kalau F dan D itu Kiri J dan K Sebelah Kanan Bapak akan coba misalkan ya Kita mulai dari F Spasi J Spasi D Spasi K Spasi F Spasi J Spasi D Spasi K Spasi F Spasi J Spasi D Spasi K Spasi F Spasi Spasi D Spasi K Setelah selesai Nanti otomatis akan muncul tabelan statistik seperti ini Dapat jelaskan cara membacanya ya Ini ada garis pertama nih garis yang pertama tuh dari mulai titik merah sampai kuning hijau muda hijau tua ada keterangannya jika titiknya berhenti atau berada di zona merah bisa lebih baik lagi jadi gak dibilang jelek ya kalimatnya memang memotivasi lah bisa lebih baik lagi tapi kalau ada di titiknya berada di zona oran ya dari merah menuju kuning itu oke jika titiknya ada di daerah zona hijau 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 muda itu baik jika zonanya ada di titiknya ada di zona hijau tua itu sangat baik nah nilai bapak ada di tiga rantang ini dibagi tiga kategori kategori pertama kecepatannya disini bapak 45 WPM ya WPM itu work per minute kemudian bapak nilainya atau titiknya berada di zona hijau hijau muda bisa dibilang baik kemudian akurasinya bapak juga titiknya ada di zona hijau baik kemudian juga disini ada poin kelambatan maksudnya apa ya maksudnya gini kalau bapak melihatnya sih lebih di dua poin ini nih kecepatan dan akurasi kalau kita banyak salah nanti biasanya akurasinya juga tidak akan sampai di titik hijau disini kemudian jadi bisa dibilang bapak ada di zona hijau nah kalau sampai zona hijau ini titiknya berarti bisa dianggap kalian sudah lulus di lesson 1 bisa dilihat juga nih kalau mau lihat juga di statistiknya bisa dilihat kemudian ada tinjauan kesalahan ini adalah daftar tombol kalau ada kesalahan nanti ada warna merah ya kembali sekali lagi kalau sudah ada di zona hijau atau di zona baik ya lainnya silahkan nanti lanjutkan ini ya lanjutkan pelajaran ikutnya tiga tekan enter lakukan seperti tadi letakkan jari dulu di keyboard lakukan kembali tapi jika nilainya di lesson 1 misalkan masih di bawah atau di zona yang kuning di bawah kuning itu kalian jangan dulu maju ke lesson selanjutnya coba lagi pilih coba lagi entah tapi yang sudah-sudah ya kalau sempat sebelumnya juga tidak tidak apa ya tidak terlalu sulit di lesson 1 2 3 cepat sekali lagi kalau sudah di zona hijau lanjut ya ke lesson 2 untuk materi praktek yang pekan ini kalian bapak targetkan nah silahkan nanti sampai lesson 4 ditargetkan bisa sampai zona hijau baik nilainya pelaporan seperti apa nah dalam PJJ ini juga kita sambil belajar nilai kejujuran ya maksudnya gini ini bapak kan tidak mungkin mengecek video misalkan kan video diketik diketik agak ribet tapi bapak yakin coba kalian mandiri kemudian nanti tinggal di grup WA kita silahkan kasih nama misalkan satu namanya siapa kelas apa checklist sudah berhasil lesson 1 sampai 4 jadi cukup memberi tanda checklist di grup jika sudah bisa menguasai lesson 1 sampai 4 begitu itu paham ya tidak usah ada pelaporan yang harus ada di lombar atau video tapi cukup beri daftar checklist ada pun nanti mungkin ya mungkin nanti bapak akan minta beberapa siswa saja untuk minta fotonya saja untuk dokumentasi tidak semua nanti bapak jakri atau bapak peserta wali kelasnya minta anak tertentu 4-5 keluarga untuk masih fotonya itu saja